Hai hai isa body xp Hidden Jam Purwakarta mulai bermunculan Ada tempat baru lagi nih di Purwakarta, Jawa Barat Rekomendasi tempat basah-basahan alias berenang Mengingat Purwakarta kaya dengan alamnya Tak luput tempat wisata ini memanfaatkan sumber mata air alami Yang menjadi objek wisata populer di semua kalangan Mengusung konsep alam sekitar pedesaan Tempat yang satu ini juga gak bakal kalah bersain loh Kolam berenang atau waterpark daya tarik utama yang akan Bromin jajal kali ini Tempatnya asri dan juga dikelilingi area perkebunan dan juga area pesawat Banyak fasilitas wahana seru hingga camping groundnya Tak panjang lebar di opening kali ini Tonton video ini sampai habis Sebelumnya untuk sahabat di xp yang wisata di daerahnya mau dibahas juga Boleh chat Bromin di kolom komentar ya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Kita bareng-bareng tunjukin yuk semantap apa wisata baru di Purwakarta, Jawa Barat Ini dia, Cilenca Waterpark Nah, untuk rute ke tempat wisata ini Ada dua rute yang bisa dilalui Bromin dan tim melewati rute yang arah dari Wanayasa Kalau sahabat di xp sudah pernah mengunjungi wisata Taman Batu Rutenya masih searah loh Alamat wisata yang akan Bromin kunjungi berada di desa Cilenca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Kalau dari arah Wanayasa, terus saja mengambil jalan Wanayasa Sawit Nanti akan melewati pasar induk Kecamatan Bojong Ikutin terus jalan raya ini Sahabat di xp akan melewati kantor Kecamatan dan juga Polsek Bojong Dari sini tidak jauh dari pertigaan masuk ke arah kanan ikuti jalan ini Nanti juga ada pelang setiap pertigaan ikutin aja pelang yang ada Nah, kalau ke tempat batu ke kanan Kalau mau kecilin Cawa Terpah ke kiri ya Ikutin aja kurang lebih 3 km dari sini Untuk perjalanannya aman ya Kendaraan 2 dan juga 4 bisa dilalui Mengingat tempatnya sedikit pelosok Sahabat di xp akan dimanjakan dengan perkebunan masyarakat yang masih asri Nah, untuk rute yang selanjutnya Kalau dari Bandung melewati rute sawit Sedangkan dari Jakarta bisa keluar dari Tol Darangdan Sahabat di xp tinggal ikutin aja maps yang Bromin sematin di deskripsi Dan beberapa menit sampailah sahabat di xp Sahabat di xp akan diarahkan langsung ke parkiran yang sudah disediakan Untuk parkiran motor 3.000 rupiah dan mobil 5.000 rupiah Akhirnya, Bromin dan tim bisa mengunjungi tempat yang masih asri banget Tempat wisata yang benar-benar dikelilingi alam yang asri Perkebunan dan juga area pesawahan Udah gak sabarkan untuk jajal wisata Cilencah Waterpark Untuk tiket masuk yang diberlakukan saat ini 25.000 rupiah per orangnya Harga tersebut tidak dibedakan untuk weekday dan juga weekend Jadi sama ya Gimana tangkapan sahabat di xp mengenai tiket masuk? Kalau Bromin sih masih worth it Nah, Cilencah Waterpark Menghadirkan tempat rekreasi yang seru sebagai tujuan destinasi bersama keluarga Ataupun dengan kekasih Buat yang jomel nih Ajakin aja barang gebetannya Siapa tahu jadi momen spesial di tempat ini Oh iya, dari pihak pengelola wisata Memanfaatkan area yang memiliki sumber air yang kaya Dan kini hadirnya wisata dinamakan Cilencah Waterpark Buat sahabat di xp jangan sia-siakan kesempatan ini ya Cilencah Waterpark menghadirkan kolam renang untuk dewasa Dan juga anak-anak Dengan kedalaman yang berbeda-beda Kolam renang yang dibangun secara berundak Menjadi kelebihan lain pada wisata ini Selain berenang, tempat ini juga cocok untuk latar foto yang instagramable Nah, untuk kolam renang dewasa ini juga terdapat pada undakan pertamanya Dengan kedalamannya kurang lebih 100 cm Sedangkan untuk anak-anak yang berada di undakan berikutnya Pas banget di bawah undakan kolam yang dewasa Kedalaman kolam untuk anak-anak kurang lebih 30 hingga 60 cm Jadi aman ya buat si buah hati bermain di kolam renang ini Tapi ingat nih, bagi orang tua tetap awasi dan jangan sampai berenang di kolam dewasa Kolam renang yang luas dan juga bersih dengan berbagai wahana air yang menyenangkan Sahabat di ASP bisa bersantai-santai di pinggiran kolam juga Di samping kolam sudah disediakan tempat berteluh di setiap titiknya Selain kolam renang, silencah waterpark memiliki wahana permainan yang seru dan aman untuk anak-anak Terdapatnya playground area Di area ini terdapat ayunan, prosotan dan juga jungkat jungkit Oh iya nih, di atas kolam renang ini ada bangunan yang bikin sahabat di ASP penasaran kan? Ternyata bangunan ini merupakan kafe yang bisa sahabat di ASP jajal dan coba menu-menunya Selain kolam renang dan juga wahana seru Silencah waterpark memiliki kafe yang kekinian dan menunya gak kalah pada kafe-kafe yang ada Bangunan yang cozy banget menambah kenyamanan ketika berada di tempat wisata satu ini Dikarenakan kafe-nya di atas kolam Kafe ini memiliki spot foto yang memiliki latar belakang kolam dan juga pemandangan yang begitu indah Tidak sedikit orang yang mengabadikan foto disini loh Nah, untuk menu-menunya mulai dari cemilan, makanan berat dan juga minuman yang kekinian Harganya mulai dari 15 ribuan hingga 25 ribuan saja sahabat di ASP Kalau sahabat di ASP juga kalau punya bakat nyanyi nih, sahabat di ASP bisa karaoke di kafe ini loh Tapi kalau serak-serak batuk, jangan dulu deh ha Kasian pengunjung lainnya Hahaha, bercanda-bercanda Oh iya, di samping kafe ini juga terdapat playground mini Bisa tuh si buah hati suruh bermain di area ini sambil mencicipi menu yang ada di kafe-nya Selain kafe-nya juga, ada warung jajanan Di sini juga sama untuk makanan berat dan juga minuman ada ya Tempat wisata ini juga menghadirkan wahana camping groundnya Dikarenakan area-nya di sebelah belakang nih, jadi memerlukan sedikit berjalan ke area belakang Dan melewati jembatan kayu di bawah pohon yang rindang Jalannya dihiasi juga lampu dengan bambu yang mencirikan kesundaan Ada spot-foto juga loh di jembatan ini Ganti musik dulu dong editor Nah, terlihat kan area camping ground di perbukitan dan juga area pesawahan Untuk tendanya terdapat di beberapa titik area Ada beberapa tipe tenda nih Mulai dari yang kecil dengan harga 200 ribu kapasitas 2 orang Untuk tenda sedang 250 ribu kapasitas 3 orang Dan yang besar 300 ribu dengan kapasitas 3 orang Masing-masing sudah diberi 1 kali makan untuk sarapan pagi ya sahabat YXP Nah, di sekitar area camping ground ini juga terdapat toilet atau kamar mandi yang sudah disediakan Oh iya nih, kalau sahabat YXP kesininya sebelum musim panen padi Area pesawahannya akan terlihat indah Sembari mendengar gemercik air yang mengalir sekitar camping ground area Semoga sahabat YXP kesini beruntung ya Untuk sahabat YXP juga bisa melakukan aktivitas foto berfoto yang sudah disediakan spot fotonya Jepret-jepret dikit? Oke Nah, sahabat YXP juga bisa mencoba terapi ikan yang ada di area camping ground Cukup membayar 5 ribu rupiah aja kok Bayarnya di kasir ya sahabat YXP Yang terakhir Bromin akan kasih tahu mengenai fasilitas lainnya Buat sahabat YXP sudah disediakan juga gazebo-gazebo di setiap titiknya ya Area taman, kolam ikan, tempat bilas, kamar mandi di beberapa titik Musola, area parkir, loker penyimpanan barang dan juga tempat bersalin atau ganti baju Yang areanya di bawah cafe tadi Untuk loker bisa memesannya di kasir ketika membeli tiket masuk ya sahabat YXP Ada informasi sedikit nih buat sahabat YXP Untuk kedepannya ternyata wisata ini bakalan ada wahana yang seru Bakalan ada area ATV yang treknya bikin menantang Tunggu update dari Bromin nanti ya Nah perlu dicatat juga nih mengenai jam operasional wisata kali ini Cilincah Waterpark buka dari hari Senin sampai Minggu Hari Senin tutup terkecuali libur nasional Untuk jam operasionalnya di weekday mulai dari jam 8.30 hingga 17.30 Sedangkan weekend mulai dari 7.30 hingga jam 10 malam Nah mungkin review kali ini segitu aja ya Coba kasih rating deh dari sahabat YXP 1 sampai 10 Kalau Bromin sih 8 dengan fasilitas yang lumayan kumplit Kalau sahabat YXP berapa? Oh iya satu lagi deh ini benar-benar yang terakhir kok Untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah Jadi pastikan sahabat YXP check and recheck dulu ke set atau kontak personnya Bromin cantumin di deskripsi ya Dan dari Bromin ada tips selama berwisata Dan dimanapun juga sahabat YXP berada untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih Dan ketika sahabat YXP berkunjung ke tempat parusan Jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan yang ada See you in the next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya